Oke, kita lanjut nomor 5, disini katanya sebuah balok bermasa diketahui adalah masa sama dengan 200 kg, mula-mula berada di posisi A, kemudian balok bergerak dari posisi A dengan kecepatan awal, yang satunya adalah 10 meter per sekon. Dan posisi B balok berhenti, berarti ini V2-nya sama dengan 0, besar usaha oleh gaya gesekan lantai pada balok, berarti W. Nah, disini kan kita punya V, berarti ada hubungannya W dengan delta IK, jadi kita jawab, jadi W sama dengan delta IK. Delta IK itu apa? Setengah M, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat kan, berarti setengah M kita ada 200, V2 kita 0 kuadrat dikurang V1 100 dikuadratkan. Jadi ini dapat 100 ya, berarti 100 kali min 100, ini dikuadratin kan min 100, jadinya min 10.000 Joule ya, jadi jawabannya adalah min 10.000 Joule. Oke, kenapa dia min? Karena gaya gesek ya, karena gaya gesek, berlawanan gitu. Makanya dia bernilai minus, minus itu hanya menunjukkan arah aja ya, tapi kalau di option ini kan nggak ada minus ditulisnya ya. Makanya dia min 10.000 Joule ya, tapi sampai jumpa. Kau, kata-kata-kata-kata. Kau, kata-kata-kata. Kau, kata-kata.